Selamat pagi Tante Linda yang cantik Aku datang untuk meminta izin baik-baik Maafkan ku Tante Linda yang cantik Aku hanya ingin jalan-jalan sama gadismu yang cantik Janjiku untuk jaga baik-baik Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku Tante Linda Jam lima kami sudah kembali ke rumah Selamat pagi Tante Linda yang cantik Sekarang aku tahu kenapa dia sangat cantik Maafkan ku Tante Linda yang cantik Sudah lama aku ingin jalan dengan gadismu yang cantik Janjiku untuk jaga baik-baik Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku Tante Linda Jam lima kami sudah kembali ke rumah Janjiku untuk jaga baik-baik Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku Tante Linda Jam lima kami sudah kembali ke rumah Janjiku untuk jaga baik-baik Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku Tante Linda Janjiku Tante Linda Janlima kami sudah kembali ke rumah Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku Tante Linda Janjiku Tante Linda Jam lima kami sudah kembali ke rumah Janjiku untuk jaga baik-baik Pastikan ku beri yang terbaik Janjiku tak terlindah Jam lima kami sudah kembali ke rumah Thank you Thank you Pemalam sudah ada CJR Dan itu ada albumnya yang terbaru nih Lebih Baik ya Lebih Baik Nanti kita akan ngobrol tentang album ini juga ya Dan bukan cuma CJR yang hari pada malam hari Kita juga kedatangan Olga Lidia Misalkan saya Vincent Deddy Main Radesta Nasty Prodinata My own music Only on Tonight Show Terima kasih telah menonton! 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 luar lagunya dengan judulnya agak-agak gimana gitu Tante Linda Tante Linda Apakah Tante Linda mengajak Om Bowo waduh mereka pun masuk ke dalam kamar ya udah udah lalu mereka bermain catur otaknya itu Vincent ini Terima kasih selamat malam sekali lagi buat teman-teman dari SMK Dewantara silahkan duduk silahkan duduk 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 langsung aja lah kita bahas ini dia CJ CJR Kenapa dia lagi dia lagi aku nggak RR RR CJR Ladies and Gentlemen Woh Kita kan tanyain aja udah judulnya Tante Linda nah ini kan konotasinya agak takutnya melenceng gitu loh emang kalau menurut kadasnya gimana sih? ya maksudnya Tante-Tante gitu kan jadinya ya nggak apa-apa juga sih buat lelaki-lelaki hidung garis-garis kayak gini hidung garis-garis? bulang-bulang kan bulang garis-garis lu kataku zebra hidungnya hitam kali hidungnya hitam apa garis-garis? nggak lo ngapain ngebahas hidung SMK oh kenapa Tante-Tante? eh kenapa Tante Linda? jadi di lagunya menceritakan tentang kalau kita tuh pengen deketin cewek kita yang pertama harus dijin tuh orang tuanya Tante Linda itu mamanya harus kita deketin loh salam kalau mamanya sih aduh sukanya yang aduh aduh mamanya kan harus di deketin untuk mengambil hati buat ngedeketin sana jadi tetep harus dijin juga sama mamanya kalau mau kemana-mana kalau soalnya ngedeketin Tante-Tante Vincent jagonya nih dia sempat disimpan Tante-Tante 5 tahun ya kan saya emang tinggal sama Tante Sal ya? nah itu masih di biara saya tinggal sama Tante Sal ya di Jakarta dirawat gitu ya ini album ya? album ya ini album judulnya? lebih baik lebih baik katanya ada nuansa-nuansa 80th gitu ini kenapa? kalau didengar-dengar katanya ada nuansa-nuansa 80th gitu 80an ya kalian not even born waktu tahun 80 oh engga itu kita udah SMA ya? engga loh masih piyik belum di bercairan waktu itu oke baiklah albumnya juga lebih baik katanya benar ada nuansa 80th bener ya? iya bener di sound-sownnya tuh ada nuansa-nuansa 80th ya? Jangan-jangan terinspirasi dari sebuah band pada masa lalu, Vincent. Iya. Yang berbawa-bawa 80-an juga. Mau-pauan. Asik. Asik. Eh, 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 udah, eh. Joket, joket, joket. Joket, joket, joket. Pelan-pelan gue begini nih. Eh, terus, terus, terus. Cerita lagi. Eh, kenapa kalian memasukkan unsur 80s yang di tahun itu kalian bahkan belum ada? Ya, itu. Kita juga bingung. Kenapa ada itu? Ya, jadi kan produser kita tuh... Gue lepare gelas tuh kayaknya. Eh, mau suka non-son-non-son musik 80-an. Kan kita tuh dicokokinnya earth wind and fire gitu-gitu. Siapa yang nyokokin kalau boleh tahu? Mama. Cokokin earth wind and fire. Oh iya, iya. Cokokin telur sama susu. Biar gemuk. Ternyata nggak gemuk-gemuk juga. Kamu dicokokin telur sama susu juga nggak? Enggak. Earth wind and fire. Iya, iya kan. Jadi kita nge-basket. Nah, tapi... Itu jadi telur sama susu. Kan cokokin, tadi ngomongin cokokin. Oh, jadi biasa dicokokin lagu-lagu yang ada nuansa itisnya. Iqbal juga, Aldi juga. Iya, kan pas rekaman kita didengerin. Semoga matriks. Wah, ini berbeda daripada... Eh, iya gitu. Katemu, katemu kata-katanya. Berbeda daripada... Iya. Anti mainstream aja sih anti mainstream. Jadi sesuatu yang baru aja gitu. Nah itu anti mainstream. Buat sesuatu yang baru aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi pemilihan dengan... Kalian bisa nentukan atau judul lagu Tante Linda sebenernya bisa dengan judul yang lain gitu. Tapi Tante Linda kan konotasinya kadang-kadang apa? Sengaja kalian untuk pro sedikit prokomatif. Tapi sejauh ini... Sejauh ini yang mikirnya agak aneh-aneh cuma om berdua. Cuma om berdua. Cuma om berdua. Selama ini ya... Iya bener. Mikir macam-macam nggak apa-apa. Tapi kata om-omnya itu. Saya mikir om dong. Mbah. Mbah. Ini kan producer kita itu ini. Jadi ngefans banget sama Salon Seven. Salon Seven dulu ngeluarin lagu judulnya Ibu Linda. Oh. Ibu Linda. Nanti kita jamming mainin Salon Seven nanti ya. Boleh. Nanti ya. Oke, oke. Nanti juga kita akan tes kepatunya Kiki ini asli atau palsu. Kayaknya palsu deh. Pasli nih. Nanti kita tes. Sekarang yang kita mau obrolin adalah kejujuran mereka asli atau palsu. Dalam sebuah grup vokal itu ada yang namanya... Dalam satu kelompok ya. Apalagi sering terus jalan bersama-sama. Diperlukan yang namanya kejujuran satu sama lain. Apakah mereka jujur satu sama lain? Ah. Kita nggak tahu. Kita langsung... Mengetahuinya. Oh. Kita masuk kemana Vincent? Ja Juli. Jawab jujur kali. Ya. Ya. Langsung aja desa. Ya bisa berdiri. Mungkin biar lebih jujur kan berdiri dong. Oh oke. Jadi Ja Juli ini adalah... Siap kalian menja... Gua tuh orang-orang mata. Ya iya. Siap kalian menjawab... Oh iya iya. Gak, digili di dagu doang. Gak, digili di dagu doang. Oke baiklah. Jadi Ja Juli... Eh, Ja Juli... Yang dimulai kapan ini ayo. Jadi Ja Juli... Adalah... Siap kalian menjawab, kalian harus pakai kata jauh. Jawab jujur. Ya? Ngerti ya? Misalnya Vincent. Apa? Jawab jujur baru jawab. Misalnya Vincent tanya ke saya. ya Vincent ya Apakah semalam kamu jawab jujur dong jawab jujur apakah kamu selalu pulang ke rumah jawab jujur ya Oh itu kayak gitu ya kan semalam lo pergi sama begini lo jadi awalnya jawab jujur ya jawab jujur baru kita ngerti oke ditanya satu-satu atau sepertinya satu siapa dulu dari Iqbal dulu ya dari Iqbal terus ke Aldi terus ke Kiki dari Kiki dari Kiki lari lagi ke Iqbal Iqbal ke Aldi iqbal jawab jujur lebih memilih latihan sama anak CJR atau main games James jawab jujur latihan sama anak CJR haaah nggak pernah main games Oh berarti jujur karena pilihannya nggak ada yang lain ya bener ya lanjut ya Iqbal lagi jawab jujur siapa dari persoalan CJR yang sering terlambat jawab jujur Bang gigi kok lu kayak nggak enak gitu ya nggak papa menadanya ngancam gitu ya I have undoneer hey eh 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 mukanya dong jangan dengain ya lagi ya lagi ya ya jujur Aldi Oh siapa dulu pernah mengaku kalau Agnez Mo itu mantan lo jawab jujur iya Masih-masih. Masih. Berapa lama, Magnes? Empat tahun lah, empat tahun. Sengaja kita tanyakan ini, dan kita tanyakan langsung kepada Agnesnya. Oh, masuk ke Gua kemarin ya? Kebetulan tamu kita setelah ini adalah Agnes. Agnes sudah berada di belakang, kita tanyakan apakah benar? Agnes akan dikeperjadian dengan... Agnes Mo! Yeay! Ah, cancel ya? Harus ke Amerika? Oh, cancel kayak gini. Kalau cancel, bilang-bilang dong. Kita kan malu sama si... Ini buat bertiga ya. Jawab jujur. Siapa di antara kalian yang paling banyak mantan? Jawab jujur! Ayo. Itung lu, bentar. Satu, dua, tiga. Jawab jujur, mereka berdua. Rata, rata. Udah dihitung. Satu lagi ya. Jawab jujur. Siapa di antara kalian yang paling gombal? Satu, dua, tiga. Jawab jujur. Jawab jujur. Jawab jujur Pak Kiki. Paling banyak Kiki berarti. Oh, paling gombal. Kiki, gombalin gue dong. Coba aja. Tapi Bang Kiki dulu ya. Dulu ya. Dulu ya untuk obo junior awal. Tapi ya Raja Gombol ya. Gak, ngapain, ngapain. Cobain doang. Dia kan tes doang gue ceritanya. Ya, Kiki. Kak Desta, istrinya akan atas cari Ski. Kau tau. Ya, aku suka. Cantik banget. Cantik banget. Cantik banget, gua suka. Taduh, lu kurang ajar lah. Orang Rayu malem bini gue disebut-sebut. Tapi mereka jujur. Luar biasa. Setelah ini kita masih akan main-main bersama Cowboy Junior. Eh, Cowboy Junior. Sama CJR. Dan satu lagi janji kita, kita nge-jam lagu Si Lawan Seven. Oke. Dan kita tes sepatunya Kiki asli atau engga. Tapi tonight show. Aduh.